selamat menikmati kembali lagi di channel Tony Holiday salam liburan dari Gili Trawangan Lombok hari ini tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023 bertepadan dengan hari Senin teman-teman dan untuk malam nanti malam Selasa atau hari Senin partinya di depan sini teman-teman di Blue Marlin Bar Gili Trawangan untuk teman-teman yang kebetulan berada di Gili Trawangan hari ini atau juga yang kebetulan akan berlibur di hari Senin malam Selasanya partinya di Blue Marlin Gili Trawangan dan untuk teman-teman yang belum tahu Gili Trawangan itu di mana Gili Trawangan adalah pulau kecil bagian dari Lombok Utara di Gili Indah ini ada 3 Gili yang sangat terkenal teman-teman sampai ke Mancanegara ada Gili Trawangan ada Gili Meno dan juga Gili Air yang paling besar adalah Gili Trawangan selalu banyak wisatawan ribuan wisatawan tiap hari teman-teman yang datang baik dari Bali maupun dari Pulau Lombok untuk menyebrang menuju Gili Trawangan teman-teman bisa langsung dari Pulau Bali Pulau Nusa Penidak maupun Pulau Nusa Lembongan menggunakan fast boat untuk harganya itu bervariasi teman-teman tergantung fast boat yang kita pakai ada yang agak murah ada juga yang lebih mahal tergantung fasilitas juga yang ditawarkan dari setiap perusahaannya teman-teman kalau teman-teman membutuhkan tiket fast boat teman-teman juga bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi video ini kalau teman-teman kebetulan berduit teman-teman juga bisa menggunakan helikopter dari Bali dan itu harganya sekitar 45 atau 50 juta rupiah teman-teman kalau teman-teman datang dari Pulau Lombok ada 3 opsi teman-teman bisa menggunakan public slow boat yang mana harganya juga paling murah teman-teman untuk slow boat harganya 23 ribu rupiah per orang dari Lombok penuju Gilit Rawangan kalau teman-teman menggunakan public slow boat itu waktunya sekitar 30 menit teman-teman opsi kedua teman-teman bisa menggunakan public fast boat untuk public fast boat harganya 285 ribu rupiah per orang tapi untuk public fast boat teman-teman mereka mampir di Gilimeno dan juga Gilit Air sebelum menuju Gilit Rawangan untuk public slow boat mereka langsung dari Lombok menuju Gilit Rawangan untuk public fast boat itu sekitar 6-7 kali dalam sehari dari Lombok itu yang paling pagi sekitar jam 9 pagi kalau dari Gilit Rawangan di sekitaran jam 9.45 teman-teman dan fast boat selanjutnya hampir di setiap jamnya teman-teman untuk public slow boat tadi tiket ofisnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore teman-teman dan opsi terakhir teman-teman bisa menggunakan private speed boat yang mana harganya juga bervariasi tergantung dari pelabuhan mana teman-teman berangkat kalau menuju Gilit Rawangan dari pelabuhan bangsal itu lumayan jauh jadi harganya lebih lebih banyak teman-teman atau lebih mahal daripada kalau teman-teman berangkat dari pelabuhan mentigi kecinan teluk kode teluk nar itu harganya sedikit lebih murah tapi kalau teman-teman mau menuju Gilit Air alangkah baiknya dari pelabuhan bangsal karena lebih dekat dan harganya juga lebih murah daripada kalau teman-teman naik dari pelabuhan mentigi maupun pelabuhan teluk kode teluk nar kecinan dan lain-lainnya teman-teman oke teman-teman untuk hari ini Alhamdulillah Gilit Rawangan masih ramai wisatawan asing masih selalu ramai setiap harinya teman-teman baik yang datang dari Pulau Lombok maupun yang datang dari Pulau Bali Nusa Penindah dan juga Nusa Lembongan jadi sangat gampang kalau teman-teman mau berlibur ke Gilit Rawangan aksesnya sangat mudah ditemukan kalau teman-teman dari bandara dari Bali teman-teman bisa langsung ke pelabuhan Padangbaik untuk teman-teman yang datang dari bandara yang ada di Lombok bisa langsung ke pelabuhan bangsal yang ada di Lombok Utara ini juga di area depan Masjid Agung Gilit Rawangan teman-teman ada sedikit proyek pemerintah ada juga pembuatan taman-taman di sepanjang jalan utama ini di bagian trotornya teman-teman jadi sudah di beberapa tempat di pantai sebelah timur ini di area sebelah trotornya sudah dibikinin mau dibikinin taman teman-teman ini adalah Lachala disini juga masih terlihat banyak wisatawan yang lalu-lalang baik berjalan kaki maupun menggunakan sepeda teman-teman untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gilit Rawangan teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan insyaallah akan dijawab secepat yang saya bisa teman-teman dan juga untuk yang membutuhkan tiket seputaran aktivitas di Gilit Rawangan dan Lombok teman-teman juga bisa langsung chat nomor whatsapp linknya sudah ada di deskripsi video ini teman-teman dan insyaallah teman-teman akan mendapatkan harga yang paling bagus teman-teman ini dia di areal tengah sebentar lagi kita akan memasuki areal tempat yang bagus untuk snorkeling ini ada Samba Villa Gilit Rawangan mereka juga ada spa yang harganya juga cukup murah teman-teman untuk spa di Gilit Rawangan banyaknya yang harga di sekitar 100 150 atau 200 teman-teman beda spa beda harga kalau yang di pinggir-pinggir jalan ini ada juga yang 100 ribuan per jam teman-teman ini dia real good heart untuk fasilitas kesehatan di Gilit Rawangan itu sudah banyak klinik-klinik teman-teman hampir setiap ya kurang lebih 500 meter ada klinik jadi untuk wisatawan juga sangat gampang akses untuk kesehatan tapi untuk wisatawan yang benar-benar parah mereka akan dievakuasi langsung ke Bali menggunakan private speedboot ataupun mereka juga kadang menggunakan helikopter teman-teman tergantung seberapa berat penyakit yang diderita ada juga teman-teman kadang wisatawan yang sakit mereka akan dievakuasi ke Lombok kalau memang penyakitnya tidak terlalu parah mereka juga bisa dievakuasi melalui darat ataupun melalui udara tergantung kesepakatan dari tamunya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini semoga informasi informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman baik yang akan segera berlibur ke gili terawangan ataupun mungkin yang akan berlibur tahun depan atau dua tahun atau tiga tahun yang akan datang sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati